ya seneng sih, seneng banget ya karena bukan apa-apa, bukan dalam arti apa ya berarti saya mampu membuat sesuatu hal yang ya menarik buat semua orang dan ternyata buat dia juga, mengagetin buat dia kalau ada 2000 saya lebih berani lagi keluar suara, keluar suara kan belum selesai ini juga, ini juga menarik ya seneng sih, seneng banget ya karena bukan apa-apa bukan dalam arti apa ya berarti saya mampu membuat sesuatu hal yang ya menarik buat semua orang dan ternyata buat dia juga, mengagetin buat dia saya berhasil bikin kaget dia gitu ya sebenarnya memang saya bukan, sebenarnya dia bukan takut sama sekali ya mungkin orang bilangnya, oh iya ada 5, takut nggak? sebenarnya kita sudah ngomong dari awal ini merupakan komedi, konsepnya komedi nah tolong dibumbui dengan sesuai dengan komedi, kayak gitu kan yaudah nah disanalah dia tambahkan apapun yang perlu ditambahin tapi kalau di dalam pesawatnya sendiri, itu benar-benar pure kaget jadi itu dia belum siap, saya belum jadi setanpa saya ngomong apa-apa, itu langsung saya kasih tunjem ini saya mau mengenali negative G, 0G belum sempat dia pikir, sudah saya kasih, kaget kan kayak ibaratnya orang baru kaget, dia tarik nafas gitu kan, belum tarik nafas, sudah saya kantem lagi nah itulah elemen kaget yang saya gunakan pilot beneran nggak sih sebenarnya? beneran dong, masa iya palsu? gitu kok akhirnya lebih senang nge-youtube nih gimana ceritanya nih? nah tetap senang dua-duanya tetap senang merebang, tetap senang youtuber juga gitu ya kita usahakan semaksimal mungkin ya selama masih bisa diatur antara perusahaan dan kita, kita akan terus bersinergi dengan baik itu dia, memperkenalkan dunia pererbangan kepada orang-orang, ya kan siapapun itu sejauh ini yang paling fenomenal yang pernah dibuat? apa aja ya, ya limbat kalau itu saya nggak pernah kasih tau angkanya jadi itu benar-benar bervariasi lah, tergantung dari kontennya, tergantung dengan view-nya, ganti-ganti terus enggak juga, kalau Youtube kan saya bilang tadi belum tentu bisa terus-terusan ini kan Youtube ini untuk maintain-nya itu nggak tau, apakah bisa? segitu, tiba-tiba kita nggak mau ditonton ya kita kalau bicara dunia Youtuber ini benar-benar bervariasi banget, artinya kita nggak ada yang pasti bisa aja kita terkenal di Youtube, tau-tau nggak ada view-nya, bisa kita cuma bisa jalan step by step gitu aja, karena kalau dibilang stress-nya juga kita bisa ngalamin stress-nya tuh bikin konten mau upload apa, pusing, saya sendiri bisa ngalamin lah, kayak gitu ya buat temen-temen nge-vlog ya silahkan, kalau mau masuk ke dalam sini ya perhatikan apakah kalian bisa menjadi yang lebih, kalau memang kalian punya ya silahkan dicoba aja, karena ketika kalian berusaha, itu ada jalan yang penting itu aja kuncinya awal ya semenjak terakhir saya hipnotis Kapten Vincent Raditya 2, 1, lepas dan lu akan tidur kenapa udah tanyain lah? saya nggak tau kem kamu ngawur ini, ini risiko nyawa tau kamu smart people atau bukan? Kapten Vincent Raditya jadi agak nah, jadi biasanya seorang Kapten Vincent Raditya itu, dia cerita kalau dia sedang ada di cockpit pesawat, ada minyak sedikit aja dia nggak mau, harus dilap, orangnya higienis sekali, OCD sekali bukan OCD-nya Deddy Corbusier, beda Obsessive Compulsive Disorder jadi, orang yang memang bener-bener teratur dan sebagainya nah, lihat kali ini ini tanah beneran guys, lihat ini tanah beneran, bukan make up, luar biasa dia menahan dirinya untuk sesuatu yang besar apa itu? bukan, bukan AdSense ini yang lebih besar lagi ini project terbesar, saya belum pernah kepikiran juga seperti ini tapi saya nggak mau bocorin, nanti langsung lihat aja kamu aja di situ, harus seperti ini jadi, kalau kamu melihat video ini kamu harus segera masuk ke channel Kapten Vincent Kapten Vincent Raditya, sesuatu yang luar biasa lihat sebentar lagi ini kan gua ini, lu jalan pelan-pelan aja, jalan pelan-pelan ya jadi, kita dateng dari sini, kita bantinya di sini di sini di sini ngambilnya di sini ya lu lebih dateng lagi, nanti pas berhenti-nya titiknya di sini nih kan bisa follow berarti lu kurang lebih di sini? di sini di sini di sini ya kan? berhenti ngomongin di sini ya si pak saya mau mohon bantuannya saya minta tolong diantemin pulang pulang? anda siapa nih, kenapa bajunya begitu? memang kita harus sediakan untuk konten kita yang terbaru kita ada konten yang isinya kan orang-orang yang beken-beken lah nanti ditunggu denger-dengar youtuber semua yang terlibat ya? pastinya ada youtuber juga, ada artis juga komplit semua terima kasih terima kasih terima kasih